Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Mumi Alan Saya berasal dari kota Buntok Nah dalam channel saya ini Saya akan membagikan Kegiatan keseharian saya Ketika berada di luar rumah Maupun ketika berada di dalam rumah Nah ini adalah Video pertama saya di vlog ini Teman-teman hari ini Saya akan mengajak teman-teman Jalan-jalan ke tempat wisata Yang cukup terkenal di kota Buntok Yaitu tempat wisata Rumah Betang dan Sarunai Nah disana itu nanti Kita akan lihat sama-sama Bagaimana keadaannya dan apa yang menarik disana Oke teman-teman Mari ikuti kegiatan saya Nah teman-teman Itu pemandangannya Itu sebenarnya cantik sekali Ada pohon Banyak pohon Dan juga rumput-rumput Dan itu Tanahnya adalah Tanah liat Yang warnanya kemerahan Teman-teman Jadi Disini tuh Di Kalimantan Masih banyak hutan ya Dan juga Disini tuh Udaranya sangat bersih Bebas dari polusi Dan juga Tidak terlalu Padat Padat Tempatnya Nah apakah ada teman-teman Yang suka Berpergian keluar Untuk melihat pemandangan Hanya sekedar untuk melihat Pohon-pohon yang berwarna hijau Kemudian Melihat tanah yang berwarna coklat Atau melihat langit yang berwarna biru Atau hanya sekedar untuk Duduk santai Menghidup udara segar Atau mungkin Ada diantara teman-teman Yang suka Duduk di luar Atau di dekat hutan Hanya untuk mendengarkan Suara-suara burung Tulis di komen ya Siapa yang hobinya sama Seperti saya Biar bisa berbagi Oh iya teman-teman Disini itu Seperti teman-teman lihat itu Pasirnya warnanya putih Seperti salju Jadi Tampangnya cantik sekali ya Kontras dengan warna tanah Yang kuning kecoklatan Dan Hari ini itu benar-benar Hari yang Sangat-sangat menyenangkan Untuk berada di luar rumah Teman-teman Menghilangkan penat Setelah seharian Barangkali ada teman-teman Yang bekerja yang terlalu lelah Mungkin ada baiknya Kita mendekatkan diri Dengan alam Kemudian Sehingga kita merasa Selebih segar Banyak bersyukur Bahwa ternyata hidup kita itu Indah dan tidak Selamanya Sumpuk dan menelahkan Teman-teman Tempat wisata Rumah Betanganan Sarwana ini Sebenarnya Dikelola oleh Pribadi ya Bukan oleh pemerintah Jadi Untuk masuk ke sana itu Kita membayar 10.000 Satu orang Pada hari Libur Maupun hari biasa Tariknya sama saja Nah teman-teman Itu disana Kita sudah sebentar lagi Akan sampai Itu ada lembah Jalan turun Disitu itu Tempatnya ya Teman-teman ya Oke Ikuti kegiatan kita selanjutnya Nah teman-teman Kita mulai masuk Ke area Rumah Betangnya ya Dan itu Teman-teman lihat Ada daun-daun Yang sudah Melayu Berguguran Menutupi permukaan tanah Berwarna coklat Dan itu kering Dan itu tuh Gimana ya Punya sensasi tersendiri ya Bagi yang suka dengan Alam Suka dengan hutan Dan juga itu Pohon kayunya lurus-lurus Dan itu rumah juga Dibangun dengan Apa namanya Dengan Bahan-bahan bangunan Dari kayu ya Nah itu Teman-teman Sangat menyenangkan Sejuk Udaranya segar Kita bisa benar-benar Mengisi paru-paru kita penuh Dengan udara bersih Beda dengan Di tempat-tempat Yang banyak polusi Banyak kendaraan Banyak Bising oleh suara Kemudian Bising oleh Oleh Apa namanya Kendaraan Sesak nafas Karena Asap Motor Dan Dari pabrik juga Nah ini tuh Tanaman Tumbuhan Bukan tanaman ya Dia tumbuh liar Namanya Kalau orang disini Mengatakannya Pohon suli Dan itu tuh Lihat Bumanya Buahnya itu Sayangnya Pas datang kesini Itu Sedang Bukan musimnya matang Jadi Dia masih mentah Dan itu tuh Rasanya Kalau sudah matang tuh Manis Aromanya Harum Seperti Bau Buah leci Gitu Dan Tempat Ini tuh Cocok banget Buat orang-orang Terutama Teman-teman Yang suka dengan alam Tepat juga suka Potong-potong Itu Temannya Sangat bagus Ya Dan juga Apa namanya Banyak deh Orang foto-foto Bagi yang suka Foto-foto Disini Gitu ya Buat kenangan Dan memang Ditata Dan dibuat sendikan Gepak Biar Enak Dilihat Dan dipandang Gitu ya Dan disini tuh Juga ada toilet Kemudian juga Ada Musolat Tempat sholat Dan juga Ada orang jualan Yang di depan Dekat lembah Sebelum masuk Tadi tuh Banyak pedagang-pedagang Makanan Seperti Apa namanya Es Dan camilan Lainnya Itu Yang dari kata Buntok itu Berjualan Kesini Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Kesini tuh Gak perlu Takut Misalnya Gak bisa sholat Atau Gak ada makanan Atau Gak ada minuman Jadi Ada ya Apalagi Kalau pada hari Libur Dimana orang Sangat banyak Nah itu Teman-teman Menyenangkan sekali Nah hari itu Disini Teman-teman Tapi karena Maafkan ya Karena ada Suara Itu lagu Yang agak Mengganggu Ketika Sedang disini Sehingga Ini terpaksa Kita daping Suaranya Nah Itu tuh Disini Hari itu tuh Suara Serangga Itu Keras Sekali Ternyata Serangganya itu Ada di atas pohon Tuh Teman-teman Nah Dia tuh Seperti Menjerit Keras Gitu Dan Setelah Disamperin Didekatin Ternyata Dia terbang Jauh Dan itu Benar-benar Seperti Kita berada Di tengah Utang Rimba Gitu ya Suasana Dan Situasinya Tapi ini Bersih Sekali Apa namanya Enak Sebenarnya sih Buat duduk-duduk Atau baring-baring Di atas Hamparan Tidak Menanggir Menanggir Ada juga tempat Santai-santai Kalau mau Kumpul-kumpul Disini bisa Bersama keluarga Melepaskan Lelah Melepaskan Penat Karena sudah Seharian Sibuk Itu ada Anggrik Anggrik tanah Ditanam Ya So beautiful You know I love this place And I love this island That's why I hope One day You can Go Here With me To visit I will tell you And you will see How peaceful is this place Nah teman-teman Sekian dulu Video saya Kali ini Terima kasih Karena sudah menonton Jangan lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan share Agar saya Bersemangat lagi Buat video Berikutnya Terima kasih banyak Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And thanks for watching Don't forget to subscribe Like, comment, and share Thank you so much See you next time Bye-bye Bye-bye